Assalamualaikum sahabatku semua, selamat datang kembali di channel kesayangan Ulin Kura Ceria Hari ini kita akan memasak tumis kecipir Kecipir adalah salah satu sayuran tropis yang terkenal di Indonesia Keistimewaan kecipir dibanding dengan sayuran lainnya adalah seluruh bagian dari tanaman kecipir ini dapat dikonsumsi dan juga kaya akan protein Selain kecipir, daunnya juga dapat kita bikin urap, sehingga kecipir terkenal dengan julukan tanaman multifungsi Kecipir ataupun daunnya dapat diolah menjadi urap, bahkan sayur asam Kecipir juga dapat diolah dengan cara ditumis dengan bumbu-bumbu yang sangat simple dan sederhana Berikut adalah resep tumis kecipir yang nikmat dan mudah banget untuk dibuat ala rumahan So, let's go cooking! Langkah pertama, tentu saja disini kita sudah menyiapkan bahan utamanya yaitu kecipir Pilih kecipir yang masih muda, jadi tekstur rasanya juga masih bagus Bumbu yang dibutuhkan pun cukup simple, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemudian ada lengkuas dan juga daun salam Seperti biasa ada gula, garam dan juga penyedap secukupnya Kemudian disini sudah ada ikan teri yang sudah kita goreng Next, kita siapkan cobek atau bisa di blender ya Untuk bumbunya yang sudah kita siapkan, kemudian kita bisa iris tipis-tipis agar memudahkan untuk merebutkannya Mulai dari bawang merah, bawang putih dan juga cabai rawit Untuk cabainya bisa disesuaikan dengan tingkat kebadasan masing-masing Masukkan juga ada gula putih, penyedap dan juga garam Kita ulek bersamaan hingga benar-benar lembut Dan ini dia, setelah bumbunya lembut Kemudian untuk lengkuasnya bisa kita gebrek seperti ini Cukup 2 relay aja, kemudian kita sisihkan Berikutnya, untuk kecipirnya Jika ada kulitnya, kulit ari seperti ini Kita bisa buang antara sisi kanan dan sisi kiri Dan di bagian ujung atas dan juga bawahnya bisa kita buang Tapi kalau masih muda, biasanya nggak ada kulit ari-nya ya Lakukan hal yang sama hingga semuanya terselesaikan Baru setelah itu, kita potong-potong sesuai dengan selera masing-masing Setelah kulit ari-nya dan juga ujung kanan dan juga kirinya kita kupas Selanjutnya, kita bisa potong serong Di sini kita potong serong-serong, agak menipis ya Tapi nggak usah terlalu tipis Untuk potongan kecipirnya, boleh disesuaikan dengan selera masing-masing Mau dipotong serong seperti ini, ataupun memanjang, ataupun agak tebal-tebal tipis Lakukan pemotongan kecipir hingga terselesaikan Kemudian bisa disisikan Atau kita taruh dalam suatu tempat atau wadah begini Kemudian kita sisikan Langkah berikutnya, kita siapkan wajan Kemudian nyalakan kompor Biarkan wajan memanas dahulu Baru tuangkan minyak secukupnya saja Jika minyaknya sudah panas Baru kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi Masukkan juga daun salam dan juga lengkuas yang sudah kita geprek Kemudian kita tumis-tumis hingga benar-benar harum dan matang Jika bubunya sudah mulai tercium harumnya dan juga matang Baru kita masukkan kecipir yang sudah kita iris tipis Kemudian untuk cobeknya, kita bisa kasih sedikit air Dan tuang ke tumisan kecipir Tumis kecipir hingga berubah warna Jadi tidak usah ditutup Kalau ditutup, warnanya akan menghitam Jika warna kecipir sudah berubah Kita bisa masukkan teri yang sudah kita goreng Kemudian tumis-tumis hingga tercampur merata Selanjutnya jangan lupa kita tes rasa Jika dirasa sudah pas Kita bisa matikan kompor Angkat dan sajikan Dan ini dia hasil masakan hari ini Tumis kecipir super simple Dan rasanya pun sangat menggugah selera Waktunya plating Sajikan di atas piring Kemudian jangan lupa siapkan nasi hangat Dan ini dia hasil masakan hari ini Murah meriah tapi menggugah selera Masakan sederhana Tumis kecipir dengan teri Semoga suka dengan resep kali ini Dan selamat mencoba Oke guys, thanks you for watching Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya Share juga ke media sosial yang kalian punya Klik juga tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Dari channel Ulin Kuraciria Salam sehat kuliner Dan wassalam Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya